Aku Rindu Tuhan Semua orang tahu Aku Rindu Tuhan Aku Rindu Semua orang percaya padamu Lupa hanya engkau jurus selama Lupa hanya engkau padaku selesa Atau semua orang menjadi tahu Tidik dalam damai sejak tahun Atau semua orang tidak penasar Dapat masuk kerajaan sudah Salam Bapak Ibu sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network Apa kabar hari ini senang saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saya masih berada di Dempasar Sedara sebelum kita masuki hari ini Sebagaimana biasanya Kita selalu datang kepada Tuhan Jadikan Tuhan sebagai segala-galanya dalam hidup kita Amen Apa yang kita butuhkan, apa yang kita kerjakan Kita andalkan Tuhan Jangan andalkan dirimu Jangan bangga dengan apa yang kau miliki Biarlah kita berbangga karena Tuhan Amen Mari kita siapkan diri kita Dan kita mau Baca Merenungkan firman Tuhan Kita berdoa Bapak surgawi, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kandakmu di bumi seperti di surga Kami datang di hadapanmu Mengucap syukur Buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam Dalam istirah tidur kami Dan engkau yang sudah membawa kami di hari ini Kami percaya rancanganmu Bagi kami hari ini rancangan damai sejahtera Rancangan keberhasilan Kesuksesan dan karena itu Kami mau berjalan bersama Tuhan Karena rencana Tuhan tidak ada yang gagal Terima kasih Tuhan Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, Amen Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang Jangan membanggakan diri Kenapa Saudara? Di zaman sekarang ini Rasa bangga terhadap diri sendiri Telah merasuki banyak orang Mereka bangga Karena keberhasilan Keberhasilan di berbagai aspek Kehidupan mereka Terlalu banyak orang Bangga akan dirinya sendiri Bangga terhadap kekayaan Bangga terhadap keuangannya Jabatannya dan sebagainya Dan ternyata Saudara Kebanggaan ini Tidak hanya terjadi pada orang-orang Di luar Tuhan Tetapi juga melanda banyak orang Percaya Bahkan tidak sedikit Para pelayan Tuhan Kini juga merasa Begitu bangga Merasa diri Begitu penting dan Populer Sedara Ada yang bangga Karena telah membaptis Banyak orang Kedar Nebayo Dan seolah-olah Hanya dia Yang Apa ya Yang banyak Memenangkan jiwa Dan seolah-olah Orang itu jadi Kristen Hasil kerjanya Ini orang yang Menurut saya Sombong Dia lupa bahwa Orang menjadi percaya itu Karena sentuhan Roh Kudus Kalau dia merasa Bahwa dia Paling banyak Memenangkan banyak orang Berarti dia Lebih the best Daripada Roh Kudus Dan ini orang-orang yang Sesungguhnya Terkutuk Ya Karena Alkitab katakan Terkutuklah orang yang Mengandalkan Dirinya sendiri Dan Saudara Mari kita lihat Di kitab Obaja Nah mungkin Saudara Jarang membaca Kitab Obaja Kalau Saudara cari di Alkitab Manual agak ribet Ya Walaupun ada indeksnya Apalagi kita yang sudah Terbiasa dengan Alkitab Android Tinggal Klik Ya Nah Saudara Kitab Obaja ini Hanya satu pasal Dan terdiri dari 21 ayat Harusnya dibaca semua Ya Ini nubuat tentang Edom Nah Saudara Di ayat yang keempat Dikatakan begini Saudara Sekalipun engkau terbang tinggi Seperti burung Raja Wali Bahkan sekalipun Sarangmu Ditempatkan diantara Bintang-bintang Dari sanapun Aku akan menurunkan Engkau Demikianlah Firman Tuhan Wow Saudara Iya kan Manusia seringkali Lupa bahwa Semua yang ada Di dunia ini Itu berasal dari Tuhan Semua apa yang dia miliki Talenta Apapun Itu Semua dari Tuhan Betul Lalu Apa yang bisa kita banggakan Dalam diri kita Haleluya Kalau bukan Tuhan Saudara Kita tidak akan ada Sebagaimana kita berada hari ini Semua karena Tuhan Harusnya kita berkata Semua karena Tuhan Bukan semua karena aku Saudara Jangan egocentris Harus Kristus sentris Saudara kita belajar Dari toko Daud Misalnya Meski Sebagai Raja Dia sangat sadar Dan dia tidak lupa Akan hal ini Sehingga Ia pun Mengakuinya Kalau saudara lihat di Satu Tawarik 29 Ayat 11 Dia katakan begini Ya Tuhan Punyamulah kebesaran Dan kejayaan Kehormatan Kemasuran Dan keagungannya Dan keagungan Ya Segala-galanya Yang ada di langit Dan di bumi Ini luar biasa Ya kan Dia katakan Punyamulah Kebesaran Kejayaan Kehormatan Kemasuran Dan keagungan Segala yang ada di langit Dan di bumi Itu Punya Tuhan Ya kan Bahkan hidup kita ini punya Tuhan Ntar lagi saudara Sedang Membangga-banggakan dirimu Eh Tuhan ambil hidupmu Selesai Iya kan Karena itu saudara Jangan kita Membanggakan diri kita Kita mempunyai Banyak orang yang Setelah berhasil Dan terkenal Dengan mudahnya Ya hatinya berubah Yang dahulu Begitu baik Rendah hati Ramah Iya kan Sekarang berubah Menjadi kasar Dan sombong Waktu belum tenar Di Youtube Ya Ambil video Videonya silahkan Tapi setelah Mulai terkenal Wah Gak usah dilanjutkan deh Nah Cara Seperti ini Tidak berkenan Di hadapan Tuhan Memang saudara Kita jumpai Banyak orang Saudara Setelah Mungkin Sedikit Tuhan Angkat Berhasil Ya Mulai berubah Ya kan Cara berjalan Sudah berbeda Tidak lagi ramah Ya kan Dan dalam Berteman pun Pilih-pilih Kalau tidak Selevel Kata dia Jangan harap Bisa dekat Yang sangat Disesalkan Banyak Hamba Tuhan Juga turut Hanyut Dalam Keangkuhan Ini Lebih-lebih Yang Pelayannya Sudah Besar Ya Dan Dipakai Tuhan Secara Luar Biasa Dengan Berbagai Karunia Yang dimiliki Seperti Ya Bernubuat Menyembuhkan Orang sakit Dan lain Sebagainya Merasa Gerejanya Paling besar Dan Diberkati Dengan Jumlah Jemaat Yang besar Yang ribuan Dan sebagainya Sedara Kemudian Mereka Lupa Bahwa Apapun Yang Mereka Kerjakan Tidak Akan Berhasil Jika Tuhan Tidak Turut Bekerja Di Dalamnya Betul Maka Itu Tuhan Ijinkan Terjadi Corona Iya Kan Dulu Orang Membanggakan Gerejanya Iya Kan Dan Merasa Diri Paling Berhasil Nah Begitu Corona Saudara Gak bisa Lagi Diklaim Jemaatnya Berapa Iya Kan Gak Bisa Iya Semua Sudah Terbuka Iya Di dunia Youtube Iya Kita Ini Hanya Hamba Saudara Ya Dan Hamba Itu Ada Dua Hamba Iblis Atau Hamba Tuhan Iya Kan Hamba Tuhan Atau Hamba Hantu Hanya Dua Nah Kalau Saudara Merasa Diri Hamba Tuhan Tugas Kita Adalah Melayani Iya Kan Bukan Dilayani Jangan Sampai Kita Sombong Apalagi Mencari Pujian Hormat Bagi Diri Sendiri Kan Saya Katakan Berhati Hatilah Di Di Obaja Pasal 1 Ayat 4 Dan 5 Dikatakan Sekalipun Engkau terbang Tinggi Seperti burung Raja Wali Bahkan Sekalipun Sarangmu Ditempatkan Di antara Bintang Bintang Dari Sanapun Aku akan Menurunkan Engkau Demikianlah Firman Tuhan Ayat 5 Jika Malam Malam Pencuri Atau Perampok Datang Kepadamu Betapa Engkau Dibinasakannya Bukankah Mereka Akan Mencuri Seberapa Yang Diperlukannya Jika Pemetik Buah Anggur Datang Kepadamu Bukankah Mereka Akan Meninggalkan Sisa-sisa Pemetikannya Sudara Ini Luar Biasa Kalau Sudara Baca Selanjutnya Ya Karena Itu Sudara Pesan Yang Mau Disampaikan Di Kitab Obaja Ini Adalah Jangan Membanggakan Diri Sebab Di Luar Perlindungan Tuhan Kita Tidak Akan Mampu Menyalamatkan Diri Kita Sendiri Dan Tuhan Yesus Sudah Katakan Di Yohanes Yohanes Berapa Itu Yohanes 15 Kalau Engkau Salah Ayat 5 Di Luar Aku Kamu Tidak Berbuat Apa Apa Karena Itu Sudara Biarlah Kita Bergantung Sepenuhnya Kepada Tuhan Melekat Kepadanya Amen Ya Hati Kita Senantiasa Melekat Kepada Dia Hidup Kita Harus Melekat Kepada Popok Anggur Itu Ya kan Kalau Hati Kita Melekat Sama Tuhan Maka Ada Fasilitas Yang Tuhan Berikan Kalau Sudah Baca Di Masmur Pasal 92 Di Masmur 92 Di sana Sudara Mulai dari Ayat 14 Ya kan Mulai dari Ayat 14 Sudara Baca Itu Ya Masmur Sorry Masmur 91 Dalam Perlindungan Allah Sudah Baca Di sana Mulai dari Ayat 14 Sampai Ayat 16 Kalau Hati Kita Melekat Kepada Tuhan Karena Sudara Jangan Membanggakan Diri Sebab Kita Ini Sesungguhnya Hanya Debut Tanah Ya kan Ya Di Luar Perlindungan Tuhan Kita Tidak Akan Mampu Menyelamatkan Diri Kita Sendiri Amen Tuhan Yesus Memberkati Mari Kita Berdoa Terima Kasih Tuhan Kami Diingatkan Untuk Tidak Sombong Tidak Membanggakan Diri Sebab Apa Yang Kami Punya Sesungguhnya Itu Berasal Dari Tuhan Dan Tidak Ada Yang Kami Meliki Apa Yang Kami Meliki Hari Ini Semua Tuhan Yang Punya Hanya Dosa Yang Kami Punya Sebab Itu Kalau Engkau Sudah Ampuni Kami Maka Kami Mengabdikan Hidup Kami Hanya Kepada Tuhan Dan Segala Yang Kami Perbuat Semuanya Demi Hormat Dan Kemuliaan Nama Tuhan Yesus Terpujilah Engkau Berkati Seluruh Subscriber Galilea Network Seluruh Sahabat Galilea Dalam Tugas Kerja Hari Biar Apa Yang Mereka Kerjakan Tuhan Buat Berhasil Perlindungan Tuhan Sempurna Penyertaan Tuhan Sempurna Atas Kami Semua Di Hari Di Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Bapak Kami Yang Disurga Dimuliakan Langan Namamu Datang Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendakmu Di Bumi Seperti Disurga Berikanlah Kepada Kami Makanan Makanan Yang Secut Keputnya Ambulin Dosa Kami Seketika Kami Menempuni Orang Yang Bersalah Pada Kami Jangan Janganlah Makanan Diri Kami Kedalam Menjemah 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 Tetapi Lepaskan 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 Kami Dari Segala Yang Jangan Selamat Selamat Kau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Kemuliaan Selamat Luaranya Lepaskan 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 Lepaskan